Oke selamat datang kembali buat kalian yang masih setia di channel ini Di video kali ini kita bakal bikin tutorial cara edit cinematic menggunakan aplikasi PowerDirector Oke langsung aja kita masuk ke PowerDirector nya Pertama kita buat project baru Selanjutnya kita masukkan video yang udah kita siapkan di sini videonya udah saya stabilkan menggunakan aplikasi Google Photo buat kalian yang belum tahu cara menstabilkan video menggunakan Android silahkan cek videonya linknya sudah saya taruh di deskripsi ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah di stabilkan Oke jika udah selanjutnya kita masuk ke tahap color grading nya dulu klik pada video yang kita masukkan tadi kemudian pilih yang pensil dan color atau color haha itulah pokoknya dan disini kalian bisa tentuin warna mana yang bakal kalian pilih untuk video kalian yang cocok lah nah ini juga bisa kalian atur temperatur nya kontras dan situasinya untuk pencahayaannya sendiri biasanya saya atur di min 25 kontrasnya 10 dan situasinya 120 dan untuk filter nya biasanya saya menggunakan yang filter film ya untuk saya ini agak gimana gitu ya dan di sini saya atur 60 sama 55 oke jika color grading nya udah selesai selanjutnya adalah kita mau masukkan blackbar nya biar agak cinematic gitu di sini udah saya siapkan blackbar nya jadi tinggal saya masukin aja ke sini dan ini saya berpanjang lagi durasi nya ke sini jika udah kemudian kita tarik untuk memperbesar blackbar nya kalian juga bisa buat blackbar sendiri dengan cara manual di aplikasi pixar foto atau juga bisa dipiksa oke selanjutnya kita masuk ke tahap pemotongan atau pembagian videonya biar lebih mudah untuk kita atur kecepatannya misalkan dari cepat ke lambat atau dari lambat ke cepat ini kita tentuin dimana yang kita percepat dan dimana yang kita bakal kasih slow motion dan dimana yang bakal kita bikin videonya jadi mundur terus jalan terus mundur jalan mundur jalan mundur ya kayak gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati